Intro Hidayat Jokowi Koalisi Jokowi Dodo atau populer dipanggil dengan Jokowi menyambangi markas pemenangan Hidayat Didi di Bilangan Warung Guncit Jakarta Dalam pertemuan ini, kedua kubu membicarakan beberapa hal Tadi pagi memang saya tepung ke Ustaz Kudu Sayar untuk mematuhkan ketemu dan sekarang Alhamdulillah sudah ketemu memang yang pertama adalah Syilat Rahim yang pertama yang beliau dan Pak Didi kemudian yang kedua kami juga ingin menunjukkan bahwa jangan sampai belikada itu panas pengimpinnya saja bisa rukun kayak gini kenapa yang dibawahnya harus panas itu yang kedua dan yang ketiga juga tadi kami berbicara banyak mengenai DPT ini nantinya akan terus kita tidak lanjuti agar memang DPT yang ada ini bersih dan benar-benar menjadi sebuah DPT yang betul, yang benar sehingga dari DPT itu nanti bisa kita pakai untuk sebuah waktu keadaan yang bersih dan cuci dan selanjutnya mungkin yang lain-lainnya kalau ada tambahan mungkin bisa dicari mungkin bisa menambahkan kami kami membicarakan tentang beragam bentuk intimidasi yang dilakukan pada saksi-saksi kami baik saksi kami dari PKS atau tim IDT maupun juga yang dari Pak Jokowi yang kami memakai batik dan yang kawan-kawan dari Pak Jokowi di lapangan memang kami bersyukur bahwa kami saling membela kalau kami dipermasalahkan dibela oleh kawan-kawan dari tim kota-kota kalau yang tim kota-kota bermasalah kami yang membela dan itu suatu hal yang sangat baik tetapi adanya intimidasi itu suatu hal yang atau adanya upaya untuk melarang bahkan kami mendapatkan laporan salah satu kader kami yang menjadi saksi perempuan dia pakai baju pakai baju batik diancam oleh seseorang petugas di situ dengan kata-kata yang sangat tidak pantas kalau tidak mau ganti mau ditelanjangi itu kan sangat-sangat tidak pantas dan sangat-sangat tidak tidak boleh diterima itu akan kami seriusi untuk dengan kami akan hal yang tadi juga kami bicarakan yaitu ICW sudah melaporkan tentang adanya temuan 27 kasus manipolitik nah tadi Pak Jokowi dan saya sepakat untuk masalah ini memang perlu diseriusi untuk kemudian ada 20 dan lain sebagainya itu agar tidak ditindaklanjuti dengan dengan serius Panwas harus melakukan tidak lanjut dengan serius supaya memang nanti jadi clear supaya tidak menjadi mengambang dan jadi abu-abu dan akan menghadirkan sebuah kondisi yang orang nanti akan tetap mempersepsikan ada masalah-masalah jadi karenanya pihak yang dilapori apakah KPK maupun lembaga-lembaga yang lain agar segera menilai lanjuti dengan serius Panwas juga supaya kemudian menjadi clear kalau memang terjadi pelanggaran ya hukum yang ditegakkan nah sekali lagi kita berharap bahwa masalah manipolitik yang dilaporkan ini harus juga sudah dilaporkan karena kami pun juga mendapatkan laporan-laporan yang lain terkait dengan masalah manipolitik ada yang kemudian ada terekam dalam video rekan-rekan kami tentang manipolitik yang diberikan kepada dalam beragam kasus ini kami sudah mengcollect dan nanti akan pada 1-2 hari kedepan kami akan juga tidak lebiti dengan laporan-laporan yang juga lebih kawan-kawan kawan-kawan Rizwan M. Din Nanang Wahyu Diputra TVNila.com Terima kasih